Terima kasih telah menonton Narkoba pun seolah tak mengurangi Pamornya di mata para penggilannya Sidang praperadilan pun makin hari Makin banyak dibanjiri oleh orang-orang Yang mengatasnamakan sebagai pendukung Rafi Keberadaan mereka di ruang sidang Kadang membuat hakim menegur keberadaan mereka Yang kerap berteriak jika ada pernyataan Yang dianggap memberatkan Rafi Rakyat tak mengurangi BBM bukan saya Saya berkasih Saudara pengunjung sidang sudah berkali-kali ya Nanti saya keluarkan saudara-saudara Kalau misalnya rusuh dari para penonton Juga kan tadi rusuh Ya mungkin itu refleks aja kali para penonton Ngedenger ada yang gak berkenan di hati Jadi refleks dulu gitu-gitu Pada sidang kelima kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang berada di kawasan Cakung Kembali dibanjiri oleh sejumlah orang Dari berbagai kalangan usia Ada tua, muda, dan anak-anak Keberadaan mereka ini tentunya Membuat pihak kepolisian setempat Perlu melakukan penjagaan ketat Terlebih pihak polisi menduga Kalau masa yang datang itu Bukanlah orang yang berdomisili Di sekitar wilayah pengadilan Negeri Jakarta Timur Melihat keberadaan mereka Sepertinya orang-orang ini Memang telah mendapat komando Kaos putih bergambar wajah Raffi Ahmad Serta di bagian belakang Bertuliskan korban konspirasi Dijadikan seragam mereka Benarkah keberadaan orang-orang Yang mengatasnamakan pendukung Raffi ini Karena iming-iming uang Yang bakal mereka terima Alhamdulillah tidak Tidak ada bayaran di sini Kita tidak tersenyum Kami ikhlas Sendingan dukung Raffi Ada yang dari Bekasi Ada yang dari Klanji Ada yang dari Pemirian Baru-baru Apa bayaran ini? Tidak lah Lagi prihatin gini Tidak bisa lah saya bayar-bayar Pekerja seni ketika mendapat ini Dia tidak ada penghasilan No penghasilannya Jadi saya harus prihatin Saya harus hemat-hemat Kalau yang berupa imbalan Ya saya hanya mendengar Cuma saya belum Lihat fakta di lapangan Yang pasti dengan Banyaknya seragam Putih-putih Dukungan ya Merupakan ya Aspirasi yang dibawa oleh Pihak keluarga Untuk mendukung Untuk mendukung ya Supaya dari pihak keluarga Yang mendapatkan support lah Saya juga ya Sedikit mendapat informasi Cuma belum ya Belum saya lihat Ya belum saya lihat langsung Imbalannya berupa apa Ya pasti dengan Banyaknya Ya pendukung menggunakan Kawas putih-kawas putih Dan yang pasti ini juga Bukan keluarga saya Atau bukan dari masyarakat Wilayah Cakung Ya kemungkinan Ya tanda kutip lah Hampir dua bulan Teman Raffi tak seutuhnya Menjadi manusia bebas Hingga kini Kabarnya ia masih Menjadi penghuni Pusat Rehabilitasi BNN Di Lido, Sukabumi, Jawa Barat Di saat proses Pra-peradilannya Masih berjalan Terdengar kabar Kalau lima teman Raffi Yang ikut menjadi Penghuni Pusat Rehabilitasi Telah bebas Seakan yakin Kalau anaknya Akan merasakan Hal yang sama Amikanita optimis Kalau Raffi Akan segera bebas Temannya Raffi Sudah dibebaskan Ya tanggapannya Inginnya ya Raffi Dibebaskan Ya karena Raffi Mungkin ini dalam Kasus pra-peradilan Mampir semuanya Lebih jelas Dan inginnya Raffi Bebas Kalau teman-teman Yang sudah dibebaskan Ya Raffi Mestinya juga bebas Kenapa yang lain Sudah dilepas Kenapa yang ini belum Ada apa ini Dan tidak berani Dijawab Tidak dijawab Oleh saksi Penyidik tadi Ya waktu kita tanya Dimana yang lain Tidak mau jawab Ada apa ini Dan ini lagi satu nih Rehab itu diberikan Dua hari Sebelum masa penahanan Habis Dia tahu Masa penahanan Tidak akan dikabulkan Sehingga dia bantar Pengadilan Adalah muara Bagi mereka Yang ingin mencari Keadilan Walau tiap kali Persidangan Kerap terjadi debat Antara pihak Pemohon dan termohon Terlebih soal kehadiran Raffi Yang masih menjadi topik sentral Bagi kuasa hukum Raffi Anggota Komisi 3 DPR RI Ruhut Sitompul Justru heran Dengan kegigihan Hotma Yang tetap Mengharuskan Raffi Agar bisa hadir Di sidang Praperadilan Apa Hotma Lupa Kalau mempraperadilankan Karena kita mewakili Kelayan kita Bukan masalah materi Perkaranya Tapi kaitan dengan Administrasinya Teknisnya Tapi materi Tidak boleh masuk Apa Tersangkanya Pernah ikut Kan gak pernah Kok sekarang ini Jadi dimasalahkan Dengan Hotma CS Saya juga heran Pemirsa Waswas Jangan kemana-mana Karena sesaat lagi Berita yang tak kalah menariknya Akan hadir menemani Pagi Anda Jadi tetap Saksikan Waswas Pemirsa Waswas Pemirsa Waswas Pemirsa Waswas Pemirsa Was